Polda Metro Jaya menggerebek kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba pada Rabu 9 Maret. Sebanyak 700 personil gabungan dikerahkan dalam penggerebekan tersebut. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menjelaskan penggerebekan dilakukan pada Rabu dini hari dengan melibatkan 700 personil gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah. Dalam penggerebekan tersebut, menurut Zulpan, petugas gabungan menangkap 26 laki-laki dan perempuan yang juga diduga terlibat dalam praktek peredaran narkoba di kampung Bahari. Dari penangkapan pelaku, petugas mendapati barang bukti narkoba jenis sabu sebesar 350 gram hingga pil ekstasi sebanyak 1.500 butir. Ditemukan juga ganja sintes, senjata tajam dan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Saat ini, sebanyak 26 pelaku sudah ditangkap dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkapkan peredaran narkoba di kawasan kampung Bahari. Dia adalah, ini kan di dalam sini kan? Ini ada jebel dan? Ada ya? Terakhir menangkap di sini, di sini, di sini. Satu! Tidak! 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 생iat.. Tidak! 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 Pak! Tidak! Tidak! Pak! Tidak! Supaya하리! Dari siapa? Dari siapa? Dari luar Ada ini kan? Buka buka Ini siapa? Tangan lagi Nyalain pak Nyalain pak Apa namanya? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? I helpful и voc anyway i tidak se p kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian dari hasil kegiatan yang dilakukan secara mendadak tentunya didapatkan begitu banyak sekali barang bukti diantaranya bisa saya sampaikan kita mengamankan 26 orang tentunya mereka ini sebagai pelaku yang nantinya juga akan tetap masih tersangka yang tinggi-tinggi kamera hape terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!